Belakangan ini kan kegiatan ini apa, memang lagi fokus ke Youtube atau mungkin lebih jarang untuk di TV Sinatra apa segala macem Apa memang alasannya untuk fokus di Youtube atau gimana? Banyak sih sebenernya, kami baru selesai film, terus juga suamiku baru ngeluarin buku, baru saja launching buku Terus kita lagi persiapan untuk film selanjutnya Dan juga ada project pribadi juga, ada salah satunya floating line tadi, terus vlog juga terus jalan Pokoknya banyak sih nanti yang akan kami persembahkan ke depannya Pada intinya kan kami berdua adalah public figure dan kami berdua juga adalah seniman Jadi apapun yang kami lakukan itu basically untuk menghibur semuanya Nah untuk sinetron sendiri, nggak Untuk sinetron saat ini belum karena lagi punya anak ya Terus kayak inget ya dulu kan sinetron nggak ada berhentinya Nggak ada liburnya begitu rating bagus hajar terus kan kayaknya nggak memungkinkan untuk saat ini Punya anak terlucu itu kita tinggal kayaknya nggak mungkin Jadi kami lebih prepare sih untuk di film Iya karena kan waktunya pendek, lebih pendek Tapi lebih pilih-pilih juga nggak sih? Apa untuk filmmu sendiri? Pasti Mungkin apa yang menjadi pertimbangan gitu? Mulai dari segi ceritanya pastinya Dan dari segi direkternya, PH-nya, itu akan kami sortir banget sih Sebenarnya tawaran film itu banyak, cuma baru kemarin ini kami sudah bekerja sama dengan Pak Monty Tiwa sebagai setelah darah, salah satu setelah darah ternama lah di Indonesia Dan bersama PH Star Vision juga Jadi baru selesai banget jadi seminggu yang lalu lah ya kan Jadi kayak saat ini ya kami udah insya Allah akan mulai progres ke film atau digital di OTT Di webseries seperti itu Nah untuk perubahan dari bentuk badan sendiri kan Biasanya kan di film sendiri kan fokus ke penampilan gitu kan Untuk Ammar sendiri gimana? Ya itu dia salah satunya Kemarin emang lagi bener-bener sekarang Dari kemarin sampai sekarang pun juga kita lagi program untuk cutting ya Jadi ya pasti seperti itu sih Tapi jadi pengaruh gak sih dari badan yang tadinya mungkin ya Ammar yang dulu Dari kecil Dari sekarang gitu ya kan Berpengaruh kepada Lebih ke job-job di film atau apa Oh iya Justru malah di film ini Justru di film ini malah diharuskan untuk badan itu lebih besar gitu kan Kayak kemarin ya Tuntutan peran Tuntutan peran Kemarin saya habis main Madu Murni Film Madu Murni Karya Pak Monty Tiwa Dan disitu saya berperan sebagai debt collector Jadi emang haruskan rambut saya tercih Asyik Ini maskot nih Si maskot Mulet hire Seperti itu Jadi gak jadi pengaruh juga gitu ya Gak tentu Gak tentu Gak tentu Gak tentu Jadi syuting dengan Misalnya kan sekarang syuting itu di era pandemi Ada risikan Rasanya kekhawatiran Itu Gimana Kita alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang sih Mulai dari PH nya pun juga sudah betul-betul mengikuti protokol Kayak kami syuting itu selama-sama syuting kami di karantina Dan pastinya semuanya itu Yang terlibat itu Selalu sesuai PCR Jadi memang Tapi selalu jaga ini kok protokol Apalagi kan tau sekarang di rumah punya baby Bahkan semua karyawan di rumah juga kita jaga betul-betul kesehatannya Dua minggu sekali PCR Kita juga selalu iya PCR Setiap ada project pasti kita jaga kesehatan gitu Ini mama udah paris PCR belum? Oh pasti udah 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 Rutin Colok-colok Colokin mulu itu hidung Setiap hari Setiap hari Bising Apa Itu kan untuk Amar sendiri Amar sendiri Tadi kan udah bisnis iya Gitu kan Untuk Kofi Buku Film iya Gitu kan Ikan iya Sama nulis buku juga Jangan lupa ya Terus film juga kayak kemaren Pas banget Scene-nya kebanyakan dia Jadi aku ada waktu untuk ngurus anak di rumah Ketika syuting Akunya syuting Kita berdua syuting ada nenek yang ngurus Jadi kita pinter-pinter bagi waktunya aja sih Yang pasti setiap hari tetep quality time bersama anak Ya ada sama keluarga Pasti Oke thank you ya Semuanya Tidak